hai oke kebetulan ini yang punya sudah saya konfirmasi pemfaktor rusakanya ini di mainboard jadi hari ini saya eksekusi saya ganti mainboard ya ya memang tidak merespon sama sekali di sini juga kita video semua semua ini cuman mainboardnya tuh bukan berikut power supply-nya siapkan dulu mainboardnya yang baru mainboardnya kelihatan di kamera Oke kelihatannya yang kita singkirin dulu ya cabut fleksibel ya karena ini yang paling riskan ini kita cabut-cabut dulu Oke sudah dikembangin Oke sudah dikembangin kita kembali copot saya nggak sadar sekali ya Oke 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 Saya tidak pakai Kenyang mesin ya Sebenarnya ada sih Tapi saya tidak suka Saya lebih suka begini Karena Kalau pakai mesin Kalau misalnya Pas kebetulan Baut begini Ada yang Kalau Dia muternya kan Yang spontan Setelah gitu Otomatis langsung bulat Pastikan langsung jadi bulat Kalau di saya sih Kalau misalnya Tidak setuju Tidak masalah Kita kembalikan Kita rapi Banyak okos kirim Itu yang kita cek dulu Sebenarnya Kita kasih tangan sedikit Saya mau mengatakan Tidak 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 Terima kasih. M213389, gantinya adalah M214402, sama-sama seri M, atau kita cari seri yang lain, kita cari seri M, kita coba cari seri lain, atau seri M, supaya ada yang begitu ya. Oh semuanya sudah seri M, ya semua sudah seri M, sudah sudah seri M, sudah sudah seri M, ini beda dari yang tadi ya, ini seri M, ini masih ada dirin-dirinnya ya, dirin bekas apa namanya, Saya beli, biasanya saya ngeceknya adalah, ada nggak solderan yang bertumpuk gitu, dan saya biasanya kasih tuh, Sebelum dipasang, kita bersihkan dulu, kita dapat soncerannya ini. Ini masih papanikannya itu, sama untuk pekanennya itu, ya, nanti disangkannya ada camur, bukan camur ini, ada tempatan. Wah, ngirim dua biji, sudah jadi sabrak. Ini telur. Oh, ini jangan lekas begitu dong, biasa aja. Ini berdasarkan pengalaman saya, kenapa saya harus bersihkan begini, jadi ada sisa-sisa timah itu, dia nggak jatuh. Saya pernah komplain ke pabriknya, itu kalau misalnya sebelum pasang. Di kamar, nonton TV tadi. Jadi timahnya ada gitu, ada timahnya, nah lantas timahnya itu bikin konselet. Aduh, Mak. Melek dong, Mak. Oke, kalau untuk pembelian di kami ada garansi ya. Ini serinya udah beda ya, ini. M21422240, kalau ini M1489 ya. Asal kita pastikan ya, nggak ada. Saya berdukas memasangkan, jadi harus betul-betul dipasang dengan betul. Nampak. Nah. Nampak. Ya. Ya. Uh. Nah. uang bawa harta uang dan harta motor masukin mak motor masuk tapi jangan terlalu masuk semua dari kemarin ayah betul-betul aja pokoknya masuknya telah lalu hai 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 Hoi Hoi yaoi cuma kita kembira pulang bawa harta uang dan harta repot bagaimana kalau malam-malam disini terus bilang minyak enggak ada emang pernah karena saya suruh kamu beli tidak mahal jangan memfitnah loh istri itu gak enak HPnya disediakan makin 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 perempuan begitu siapa yang suruh beli malam-malam tidak ada itu aku suruh beli gitu loh Hai sudah ini di rekam terus-menerus ini pergantiannya sekarang tapi nanti ini yang nonton cuman yang punya doang sisanya adalah nanti dibikin member saja jadi yang nonton itu hanya yang service yang pertama dan yang kedua adalah member-member itu yang membayar channel saya yang bantu donasi channel saya mau bantu saya ini ngapain enggak mau kayak apa-apa hot-hot siapa hai 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 macam bati-mama cantik gambar eh Oh file hai 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 oke kalau pembelian di saya ya saya bisa kasih keringanan keringanan dalam artian tuh bisa cuma nomor serinya sudah tidak tanya beli di tempat lain kapan-kapan kok pesen barang jauh deh duitnya mana tas kok diajarin supaya rajin menabung malah kau diajarin sama-sama yang suruh COD memang mama takkan angbuli dirapetin dong tuh lakuan banyak Oke kita coba dulu ya langsung respon kita turunin begini namanya respon kalau misalnya aduh lebih panjang nih kalau lebih panjang nah ini namanya respon ini daripada saya ambil resiko menternya power supply-nya aku cabut saja diganti power supply-nya nanti power supply-nya dicap lagi ini yang tadi dipakai buat tes ini coba coba anggap itu terpanjang apa bedanya hai 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 beruntung saya sikap ya jadi apa namanya power-nya ini sudah kurang stabil gitu ya tapi daripada saya ambil resiko dan tidak terlalu membuangkan customer jadi ini biasa cabut saja jadi tidak perlu ini yang dia bayar tetap main botnya saja karena main bot baru saya membela main botnya supaya dia ada kendala di kemudian hari itu jadi ini nanti saya akan cek kembali kenapa gitu apakah dayanya terlalu tinggi atau atau yang lain gitu karena ini lebih panjang pakai ini tapi yang lebih panjang pun tidak masalah yang penting tetap stabil setelah jalan gitu jadi kalau mesin walaupun blank pun dia akan tetap respon misalnya tidak ada coloknya ini kita coba colokin ya tolong kecetuk pasang aja sorry nah dia akan seperti ini misalnya ini saya matikan ya biasa ngepipnya oke ini akan saya bilang pipnya lebih panjang ini disini kita ini deteksi nanti sampai betul-betul oke ya secara ini memang power supply tidak rusak sih tidak rusak cuman lebih panjang aja kalau lebih panjang kita mesti cek ulang ini sudah dipakai buat tes speednya panjang speed panjang jadi kita kasih tanda di bagian ponselnya supaya tidak tergilum ke tempat lain atau terjual nanti kita akan gunakan untuk pengetesan pengetesan nah ini adalah main buat yang nama eh sekarang sih tinggal setting itu aja setting apa namanya setting jalannya mesin oke kita setting supaya mesinnya itu betul-betul lancar ini sebetulnya kemungkinan besar adalah power supply yang powernya itu tidak stabil sehingga membuat main botnya terbakar itu bisa terjadi apabila disana menggunakan semacam stabilizer besar seperti 500 volt 1000 volt padahal ini tidak boleh pakai setafol alias stabilizer volt tidak boleh pakai atau listriknya itu sering menggun misalnya jadi biasa itu tidak pengaruh yang pengaruh ada menghantam yang sering menghantam adalah power supply handker ke main bot tapi ini sudah pasang semua dan kebanyakan sudah hadisan ada panggilan nanti saya jadi imam imam mabuk ini tinggal setting ini gampang lah ya nanti saya video lagi pas sudah tes oke yang pentingnya sudah terpasang ini main bot barunya gitu kan nanti di tes lagi pas setelah di bungkus rapi ini masih belum disetel ini ini bekasnya dari bawahan pabriknya ini belum disetel jadi kemungkinan juga jalannya kadang-kadang kurang begitu lancar gitu nanti di setting sesuai dengan jarum yang terpasang ini karena jarum ini mungkin masih aslinya atau memang di yang punya itu ada teman-temannya yang seukuran oke segitu aja nanti di tes lagi pas sudah selesai oke ini mesinnya ya setelah diganti ini main botnya yang baru jadi diganti main bot sama power supply power supply saya tidak bebankan karena saya ambil yang bekasnya karena karena ada indikasinya kemungkinan akan merusak pembalik main botnya jadi saya ganti bisa dilihat di video yang pokoknya lah mati ini siapa yang cabut kabur ini dia mati sendiri kalau mau cabut kabur itu ya ngomong ya jadikan saya nggak nah oke ya kalau sudah nyala lama baru disimpannya oke masih kosong jadi kita biasanya sih kalau mesin baru ini kita flashing dulu kita flashing dulu ya mesinnya teman jadi kalau mesin apa nah sistem perangkat kerasnya masih oke ya di flashing oke juga kalau memang ada kendala nih partnya rusak ya tidak bisa di flashing lagi waktu dinyalakan waktu tadi itu nggak respon gitu nggak respon ininya nggak bergerak cuman tit langsung diem saja begitu itu bukan dari sistemnya memang ada bagian perangkat kerasnya yang rusak jadi sambil nunggu itu ini kita pasang dulu benangnya kita banyak kali tua nggak gitu biasanya kalau anak-anak jaman dulu ya aku nggak pakai baju karena baju saya dipakai sama istri nah itu sudah lumayan sudah flashing kita di sini tetap kosong dari sini Oh enggak bunyi berarti kita tunikan ini basennya on mobil didit gitu ya didit-didit itu jadi kita masukkan coba bahan masuknya ini bramnya kurang gede sekarang mau ya Oke sekarang kita coba dengan yang satu-satunya tradis tua ini Hai jenya ya Oke Rafa cepet Oke kita masuk ya Cuma aja dua kali saja Oke kita jalankan ini mesinnya kita coba jalankan sudah disetting sudah cukup bagus ya harusnya ya langsung lantar ini aja ya masa besar-besar Oke cek area Oke cek kurung sepulnya dulu ya Oke berputar kita Nyalakan perhatikan di layar ini berarti belum diturunkan ya sekarang turunkan langsung lantar dia cahitannya langsung oke kalau misalnya terlalu tertentu kita bisa kendorkan ya jadi akan tidak sudah cukup pakai kita cek dulu kecepatannya kita kecepatan yang ada agak tinggi ya terima kasih 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati